para ludah nabi panjang itu nabi mempunyai kemuliaannya gak mungkin ada pada makhluk yang kedua keringat rasulullah arakun rasulillah keringatnya nabi gak ada duanya nabi itu kalau berkeringat um muslim beliau mengatakan um mu'anas bin malik saya tidak anas punya ibu namanya um muslim um muslim tadi itu berkata kalau musim panas rasulullah tidur kalau rasul tidur meneteskan keringat aku ambil keringat nabi kemudian beliau berkata akulah pernah memakai parfum dalam hidupku yang lebih wangi daripada keringat nabi muhammad dalam riwayat um muslim ketika mengambil keringat rasul kemudian keringat nabi diberikan diusatkan anak-anak kecil untuk wangi watabarukan biaroki rasulillah ngambil berkah daripada keringat nabi kalau kita mana ada yang keringat bau enak itu yang di TV pemain bola itu yang dicintai anak-anaknya yang keringatnya wangi yang rig atau ludahnya obat dan wangi nabi muhammad nanti kadang-kadang kita ini salah mengajak anak-anak kita memfigurkan orang yang gak jelas lebih-lebih lagi anak kita putra putra kita saat ini sudah memfigurkan orang yang seumur hidup belum pernah sekalipun sujud kepada nabi muhammad sujud kepada Allah cinta kepada nabi muhammad itu yang kita rindukan HPnya gambar dia mau masuk neraka bareng jamaatan billahi ta'ala sama mereka gak ada hadirin kemuliaan yang Allah berikan kepada makhluk seperti nabi muhammad selamat menikmati setengah sebelah saja terus kalau terlihat namanya kulu ada najis darah nabi muhammad suci seorang sahabat pernah menghisap ketika dalam peperangan rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkucuran darah famaslahu kemudian disebut diambil oleh sahabat kemudian nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan demi Allah lam tamasak jendugan nah kulitmu tidak akan pernah disentuh oleh abil neraka darah kita najis darah nabi muhammad membuat orang bebas dari api neraka ini ada riwayat satu sahabat para hadirin ketika melihat rasulullah lagi dihijamah dibekam selesai hijamah kemudian darah tersebut diperintahkan oleh rasulullah ini tolong kamu ke gurun pasir gak ada orang buang darah siap di rasulullah diambil pergi dia sampai gurun pasir mau buang bingung darah rasulullah saya biarkan jatuh ke muka bumi demi Allah aku gak rela maka diminum oleh sahabat tersebut diminum darah kemudian pulang ditanyalah rasulullah sudah kau buang darahku sahabat menjawab sudah ya rasulullah betul nabi mau dibohongin malaika jendul sudah ngomong sudah ya rasulullah betul sudah ya rasulullah betul sudah kemana perut ya rasulullah apa kata nabi Muhammad najis haram hulu kamu berlebihan cinta nabi enggak nabi mengatakan darahku yang ada di tubuhmu adalah sebab kau dibebaskan api neraka Allah namun nabi darahnya rasulullah membebaskan kita dari api neraka Allah bagaimana dengan cinta kita kepada nabi Muhammad bagaimana dengan kerinduan kita kepada rasulullah itu yang akan membuat kita bahagia di dunia dan kalah nanti di akhir hadirin yang dimuliakan oleh Allah empat puluh hari maulid hakikatnya hanya untuk ingin menambah hati kita cinta kepada nabi Muhammad dengan cinta tersebutlah kita akan menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat dengan cinta tersebut kita akan mendapat syafaat beliau nabi Muhammad s.a.w maka itu kita berharap melalui majlis yang muncul ini kita minta kepada Allah berkat nabi Muhammad Allah kabulkan hajat kita semua Allah angkat kerajat kita semua Allah bersihkan hati kita semua Allah luruskan niat kita semua Allah jaga hidup kita dari maksiat dan kebuatan mungkar Allah dekatkan kita selalu dengan nabi Muhammad Ya Rah jangan kau pisahkan kami dari nabi Muhammad baik di hidup di dunia maupun kelak nanti di berzat maupun kelak nanti di omil mahsyar maupun di surga jangan kau pisahkan kami dari nabi Muhammad Ya Allah kami meminta kepadamu melalui nabi Muhammad kami sadar diri kami banyak maksiat dan dosa akan tetapi kami punya nabi Muhammad pandanglah Rasulullah pandanglah kami umat nabi Muhammad Allahumma 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 la tarudana khai'idin jangan kau biarkan kami keluar dari majlis ini tangan kosong tanpa pemberian darimu Ya Rah kau ilhamkan kepada kami hadir di majlis mulia ini bukan untuk kau menolak tapi kau ingin memberi kepada kami maka berikan kepada kami kedekatan dengan nabi Muhammad Murafaqatu Rasulullah bersama Rasulullah di dunia wal akhirat Allahumma la tahramna khaira ma'indaka li syarri ma'indana Ya Allah jangan kau haramkan permintaanku karena maksiatku kepadamu karena hati kami yang kotor karena senantiasa maksiat kami kepadamu Ya Rah maka lihatlah nabi Muhammad Ya Allah pintumu terbuka malam yang mulia ini agar kau berikan ampunan kepada kami umat nabi Muhammad Ya Allah kami ketuk pintumu kami berharap di depan pintu pintu rahmatmu Ya Allah apabila kau tolak kami dari pintu ini kepada pintu siapa kami mengetuk dan berharap Ya Allah Ya Allah lihat Rasulullah lihat nabi Muhammad kami pencintanya pengidolanya pelantun salawat kepada nabi Muhammad kau tolak kami Ya Rabb kau sia-siakan permintaan kami Ya Allah bahagiakan nabi Muhammad dengan kau kabulkan permintaan kami Ya Rabb bahagiakan Rasulullah dengan kau kabulkan hajat kami Ya Rabb hajatul dunya bil ma'isarah wa hajatul akhirah bil ma'firah dunia kau mudahkan urusan kami akhirat kau ampuni kami Ya Rabb hajatul dunya bi husnil khatimah hajat dunia kami kau tutup hidup kami dengan husnil khatimah Ya Rabb ketika datang sakratul ma'ud biarkan mata kami memandang wajah nabi Muhammad apabila para wanita memotong tangan tak sadar karena indahnya Rasulullah Rasulullah Zabi Allah Yusuf maka sakratul ma'ud yang pedih tidak akan kami rasakan apabila kami memandang nabi Muhammad Akhirnya Nabi Wajih muliakan kami memandang Rasul berdekatan dengan nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma ya Allah muliakan kami kira bul murafatah di sayyidil bariyah kamak kelak nanti di yawmil kiamah sampai di surga kami senantiasa ada di rombongan nabi Muhammad gabungkan permintaan kami untuk kami dan orang tua kami ya Allah anak-anak kami, cucu-cucu kami sampai yawmil kiamah jangan seorang pun di antara mereka yang keluar dari jalan Nabi Muhammad dari jalan keluarga Nabi Muhammad dari jalan sahabat Nabi Muhammad dari jalan para salaf para leluhur kami yang mulia Allahumma ya Allah Rabbif anfa'na biberkatihin wahdinal husna bihormatihin wa amitna bih barikatihin wa amitna bih tarikatihin wa mu'afatin minal fitani Rabbana zalamna anfusana wa innam taghfir lana wa tarhamna lana kunnana minal khasirin Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina azab al-nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa alhamdulillah wa alhamdulillah wa alhamdulillah wa alhamdulillah wa alhamdulillah wa alhamdulillah wa alhamdulillah